Hai, kenalin, aku Anya. Dan kenalin nih, sahabat aku namanya Aji. Ih, sini dong, biar pendengar tuh tau kamu. Halo, gue Aji. Maklum, dia tuh cowok dingin, makanya susah dia nyari cewek. Tapi, ini adalah kisah kami. Iyalah, gimana mau punya cewek, orang lunya aja gak bisa lepas dari gue. Apa lo bilang? Enggak. Ih. Gisiran dong. Lu udah disini aja deh, tapi yang rumah lah. Gisir. Ji geser, Ji. Nyak, itu kan sofa masih banyak yang kosong. Lu bisa tuh duduk disana, kosong tuh. Ih, gue mau disini, geseran dikit kek. Ya Allah, Nyak, ini gue udah mempet-pet nih. Lihat nih, gue udah paling pinggir dikit lagi, gue udah jatoh nih. Ya elah, geseran dikit dong. Ini lagi puasa ya, Nyak. Lu jangan buat gue marah deh. Sama, gue juga puasa. Emang lu doang. Ji, 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 menurut lu ya, menurut lu, gue ini cantik apa enggak sih? Duh, gue marah nih. Ngapain sih, Anya nanya ginian? Kalau gue jawab enggak, ntar dia marah. Gue jawab cantik, sebenernya dia biasa aja sih. Secara, gue ketemu dia tiap hari. Tapi... Boy, jawab. Gue cantik apa enggak? Sudah banget sih bilang cantik atau enggak. Cantik koknya. Serius, jangan bohong deh. Ih, gue udah jujur, Anya. Lo tuh cantik. Ah, bohong banget deh. Cara lo tuh kayak gak ikhlas gitu ngomongnya. Hadeh, lagian ngapain sih perempuan makin nanya gue tuh cantik apa enggak? Setiap lo minta gue pilihin baju buat lo, ngepernah tuh lo pake baju yang gue pilih. Bia mah, risik deh. Oh iya, kemarin lo gak apa-apa kan, Ji? Gak apa-apa. Emang gue kenapa? Jujur ya, kemarin tuh gue gak tau lo kenapa lo bisa kayak gitu. Dan ini tuh pertama kali buat gue liat lo tuh kayak gitu, Ji. Gue kaget banget. Jadi lo tuh kenapa sih kok bisa gitu? Oh, itu gue lagi acting aja sih. Jangan ngeselin deh. Mana ada orang acting kayak gitu. Gue gak sebodoh itu kali, Ji. Kalo misalnya beneran lo acting nih ya, sumpah gue malu banget anjir liatin banyak orang. Gila kali nih. Lah kan tejuannya emang kayak gitunya. Lo mau main gombo lagi gak? Enggak. Waktu lo bau. Ih. Hah, wangi kan? Iya, Ji mau banget. Suruh, suruh, suruh. Ya elah, nyana punya juga lagi puasa. Duh, mulai berasa aus, Denny. Panas banget lagi. Lu sih gak ajakin ngomong mulu. Buset, Danya. Masih jam 11 nih. Makroh lu ngomong kayak gitu. Iya, iya. Maaf ya Allah. Ji. Ji. Hmm, apaan? Oh, udah apa-apa bilang ya. Ya, semenjak kejadian itu, kayak gue tuh baru inget gitu. Lo tuh gak pernah cerita apapun ke gue. Yang lebih sering pasti gue. Lo masih anggap gue temen kan, Ji? Apa saja lo. Tapi, gue juga pengen tau gitu. Kalo lo kesal lo, apa yang lo rasain. Apa yang ngeganggu pikiran lo. Jadi, kalo mau cerita, cerita aja ya. Oke? Iya, iya, bawel. Lagian, gue gak apa-apa kalinya. Gue aman, sehat walafian. Lo tuh yang paling banyak ngomong. Ngomong mulu. Ih, lo gak tau aja kali. Tomperangan gue. Kalo gak ada gue tuh bakalan sepi. Dan oh iya, gue tau fisik lo tuh emang sehat gitu. Lo baik-baik aja. Tapi kan, gue gak tau apa yang lo rasain. Siapa tau pikiran lo lagi rame. Dan gue juga gak tau apa yang lo pikirin. Iya, iya. Percaya. Anya, lo kan tau? Dari SMP, gue gak pernah akur sama bokap gue. Itu loh, waktu bokap KDRT ke nyokap sama gue. Yang berujung cerai sampe akhirnya nyokap gue meninggal karena sakit. Dari situ, gue kerja demi diri sendirinya. Dari jaga warung orang. Apapun deh, gue kerjain. Asal gak tinggal sama orang itu. Gue gak punya siapa-siapa lagi selain lo, nyak. Gak tau kenapa, gue lagi merasa takut banget. Dan akhir-akhir ini, gue ngerasa suara orang itu keulang-ulang mulu di otak gue. Dada gue rasanya sesek banget. Terus, gue juga mual, sakit kepala. Dan gue mau marah banget, tapi gak bisa. Semua suara yang gue denger jadi berdengungnya. Tika suara itu datang, bokap gue selalu jelas muncul di pikiran gue. Dasar gak tau diuntung ya. Mas, jangan mas! Istri gak punya otak. Anak lo juga sama aja ke ibunya. Obluk! Kamu yang harusnya ngaku ke kita, mas. Itu siapa? Kamu ke hotel sama selingkuhan kamu, ha? Berani bilang lagi. Kalo inget itu lagi, gue ngerasa sesek banget. Udah, gak usah bahas kayak ginian. Ji, gue gak tau lagi deh gimana kalo misalnya hal itu tuh muncul pas lo tuh lagi sendirian gitu. Saya, Dr. Randa Astrid Regina Sapi'i, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid. Dalam cerita yang dialami dengan Aji adalah anxiety attack atau serangan kecemasan. Jika kamu mengalami itu saat sendirian, kamu bisa melakukan berhenti, grounded ya. Kamu lihat sesuatu, fokus pada sesuatu, sepatu kamu juga bisa, tali sepatu kamu juga bisa. Kemudian tarik nafas dalam, nafas yang ditarik dari perut pelan-pelan. Kemudian dihembuskan pelan-pelan juga. Biasanya hidung untuk nariknya dihembuskan lewat mulut pelan-pelan juga gitu kan ya. Lakukan itu berkali-kali, sampai kamu bisa mengatasi serangan yang terjadi pada kamu. Setelah kamu merasa lebih tenang, kamu bisa menjalankan apa yang sebelumnya kamu jalankan. Tapi untuk mengatasinya, lebih baik kalau sambil memegang jantung. Karena biasanya terasa sesak, biasanya juga berdebar-debar ke sana. Lalu kamu akan merasakan iramanya jantung itu menurun pada saat kamu bernafas tadi. Nah, pada saat sudah tenang kembali, kamu boleh abu ke mata, kamu boleh berdiri lagi. Oh iya, Ji. Kalau boleh tahu nih, lu udah ke psikolog atau psikiater belum? Gue punya nih kenalan psikolog bagus banget. Selama gue jadi model kan, gue selalu butuh mereka buat tenangin hati gue kan. Mau nggak? Bagus kok! Duh, kayaknya enggak deh, Nya. Gue masih bisa kok ngatasi nilai sendiri. Nggak perlu psikolog atau psikiater. Iya, Ji. Gue tuh takut lu kenapa-kenapa. Lu ke psikolog pun juga buat diri lu sendiri, kok. Oh, sekarang mulai khawatir nih. Ji, gue serius ya? Oh, jadi seorang A-nya sekarang mulai care nih sama gue. Nih, 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 Nih. Gue punya hadiah spesial. Apa-apa. Aduh, akhirnya keluar juga. Enak banget, Ji. Setakanya, boh banget, A. Eh, 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 puasa. Tahan amarahmu, jaga perkataanmu. Karena hal yang negatif, bisa membatalkan puasamu. Ingat, ingat, ingat. Akhirnya bulan suci ini benar-benar kerasa. Nggak kayak dua tahun lalu, gara-gara pandemi, nggak bisa kemana-mana. Dan kayaknya, ini waktu yang tepat deh untuk gue ngomong sesuatu ke A-nya. Bu, ayah, minal aizin walfaizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau misalkan A-nya selama ini belum jadi anak yang baik buat ibu dan ayah. Iya, A-nya. Minal aizin walfaizin ya. Maafin ayah dan ibu juga. Semoga Allah menerima semua doa kamu dan memaafkan semua kesalahan kamu ya, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Aji udah dateng. Pasti udah nggak sabar nih mau makan ketupat. Weh, Aji. Udah di sini aja lho. Wah, kayaknya benar nih apa yang ibu bilang tadi. Lo ke sini cuma mau numpang makan doang kan? Ih, kebiasaan. Gue ke sini karena emang mau minta maaf. Tapi, sekalian sih, hehehe. Tante, om, minal aizin walfaizin ya. Maaf kalau Aji banyak salah selama ini. Jadi maafin, bu. Yah, dia tuh suka nyuri makanan di dapur sampai di kulkas. Makanan aku sampai habis. Gara-gara dia. Anya, nggak boleh gitu. Duh, gue harus ngomong nggak ya sama Anya? Heh, lagi lebaran. Jangan bengong. Nih, nih, ketupat lo. Saya lutut tuh, ambil di situ. Bebas. Lo pake ati, ayam, daging. Ambil. Sambalnya di sini. Lo mikirin apa sih? Nyokap atau... Nggak usah sebut nama itu lagi deh, Nya. Gue lagi nggak mikirin apa-apa kok. Kenapa yang diomongin malah orang itu sih? Gue bisa nggak ya ngomong ke Anya? Anya, gue... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, Tante, mohon maaf layar dan batin ya. Sama-sama ya, nak. Maafin Tante dan Om juga kalau ada salah. Mohon maaf layar dan batin ya, bro. Iya, gue juga ya. Lo, sodara Anya ya? Eh, Anya belum cerita kena Aji. Belum nih, Tante. Dia sukanya main rahasia-rahasian sih. Nggak gitu tau. Sayang, kenalin ini Aji. Sahabat aku yang sering aku ceritain itu loh. Aji, kenalin. Dia bukan sepupu gue. Dia. Nantikan episode kisah kami berdua selanjutnya ya. Cuma di podcast Hanya Manjiwa di Spotify. Cuma di podcast Hanya Manjiwa. Terima kasih.